Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombudsman Republik Indonesia mencatat sepanjang 3.415 kasus maladministrasi terjadi sepanjang 2023. Kasus tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang sudah diinvestigasi dan dibuktikan. Ketua Ombudsman RI, Mohamed Najid, yang ditemui saat peluncuran laporan tahunan di Jakarta, kamis 14 Maret, mengatakan, kasus maladministrasi paling tinggi terjadi di sektor pelayanan, yaitu terdiri dari 1.362 kasus tidak memberikan pelayanan, 967 kasus penundaan berlarut, serta 651 kasus penyimpangan prosedur. Selain itu, terdapat 154 kasus tidak patut, tidak kompeten, 104 kasus, penyalahgunaan wewenang 75 kasus, permintaan imbalan uang, barang, dan jasa sebanyak 71 kasus, diskriminasi 10 kasus, lain-lain 10 kasus, hingga konflik kepentingan 2 kasus. Beberapa tindakan korektif yang tidak dilaksanakan juga telah diterbitkan rekomendasi Ombudsman, diantaranya adalah maladministrasi ganti rugi pengadaan tanah oleh pemerintahan kota Los Mawing. Kemudian yang berikutnya, belum terselesaikannya persoalan gunian bangunan ekspenguasaan pelaksanaan Dwi Kora. Di kota Probolinggo, kemudian yang ketiga, maladministrasi terkait pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Korontalu. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin meminta Ombudsman RI agar memperluas akses pengaduan terhadap pelayanan publik di Indonesia, sehingga bisa menjegah tindakan maladministrasi. Aduan masyarakat menjadi parameter mendasar keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi pada kepuasan masyarakat pengguna layanan. Oleh karena itu, saya ingin tegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Wapres juga menekankan pelayanan publik agar tidak bekerja secara biasa. Pelayanan publik harus ditingkatkan dan dijalankan dengan prima. Dari Jakarta, Beradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Pewartakan.